Intro Ya anak-anak kita akan belajar lagi satu ayat hafalang yang baru ya Nah hari ini kita akan belajar dari Yohanes 15 ayat 13 ya Anak-anak kita punya sebuah senjata yang Tuhan berikan yaitu firma Tuhan Firma Tuhan ini disebut pedang roh Pedang kalau tidak dipertajam tidak bisa digunakan bukan? Nah kita harus mempertajam senjata kita firma Tuhan Nih masih ingat cara kita mempertajam pedang roh kita? Masih ingat ya dengan cara 5 M M pertama apa? Mendengarkan firma Tuhan M kedua Membaca firma Tuhan M ketiga Merenungkan firma Tuhan M keempat Menghasal atau mengingat firma Tuhan Nah M kelima Pedang roh kita akan sungguh-sungguh tajam Kalau sudah sampai ke M kelima Apa M kelima? Melakukan Betul sekali anak-anak melakukan firma Tuhan Nah hari ini kita akan mempertajam pedang roh kita Mempertajam senjata kita Untuk melawan dosa dan melawan kuasa iblis Nah ya hari ini kita akan belajar dari Yohanes pasal 15 ayat 13 Yohanes 15 ayat 13 Ada di perjanjian baru Ya saya menunggu anak-anak membuka alkitabnya Yang sudah siap katakan Haleluya Ya wah banyak yang sudah siap ya Nah kita baca bersama-sama ya Yohanes 15 ayat 13 Ya 1, 2, 3 Yohanes 15 ayat 13 Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya Untuk sahabat-sahabatnya Nah siapa? Sahabat kita yang mau menyerahkan nyawanya bagi kita Siapa? Betul sekali Tuhan Yesus Di dunia ini kita punya sahabat Ya bisa beli dari satu orang sahabat kita di dunia ini Tetapi Sahabat-sahabat kita di dunia ini Belum tentu Mau memberikan nyawanya untuk kita Apalagi kalau kita sudah berbuat salah kepadanya ya Tetapi Tuhan Yesus Dia menjadi sahabat kita terbaik di dunia ini dan di dalam kekenalan Bukti kasihnya sebagai seorang sahabat Bagi kita, bagi kamu dan saya adalah Dia rela menyerahkan nyawanya di kayu salib Ya Untuk apa? Untuk kamu anak-anak Untuk saya Sebagai sahabatnya Supaya kamu dan saya bisa memperoleh hidup yang kekal Nah anak-anak kita akan membaca satu kali Bagi dari Yohanes 15 ayat 13 Satu, dua, tiga Yohanes 15 ayat 13 Tidak ada kasih yang lebih besar daripada Kasih seorang yang memberikan nyawanya Untuk sahabat-sahabatnya Yohanes 15 ayat 13 Anak-anak Masih ingat tadi langkah-langkah mempertajam pedang rohnya Senjata kita? Ya kita ulang ya M yang pertama apa? Mendengarkan firman Tuhan M yang kedua? Membaca firman Tuhan M yang ketiga? Merenungkan firman Tuhan M yang keempat? Menghafal firman Tuhan M yang kelima apa? Melakukan firman Tuhan Nah 5 M ini langkah mempertajam pedang roh kita Bagian daripada firman Tuhan ini Yang harus kita lakukan adalah Percaya Percaya bahwa Tuhan Yesus Sahabat kita yang terbaik Yang sudah menyerahkan nyawanya di kaya salib Bagi kita semua Bagi kamu dan saya Ayo kita ulang ayat ini satu kali ya Dengan menggunakan gerakan Siap ya Yoh Satu, dua, tiga Yohanes 15 ayat 13 Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya Untuk sahabat-sahabatnya Yohanes 15 ayat 13 Nah puji Tuhan ya Anak-anak Kamu sudah memiliki sahabat yang terbaik Percayalah dan bersyukurlah Bahwa Tuhan Yesus menjadi sahabat kita yang terbaik Bagi kita di dunia ini Juga di masa kekekalan nanti Puji Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya